Pada Minggu 15 September 2024, pagi waktu setempat Israel tengah dihantam rudal hipersonik yang ditembakkan dari Yaman. Hal ini menandai Fah Sebaru dalam perang bayangan antara Israel dengan Iran beserta proyeksinya termasuk kelompok Houthi Yaman. Media Israel menyebut ini adalah serangan pertama rudal balistik Yaman berhasil menghantam Tela Afif. Serangan itu memicu sirene serangan udara termasuk di Bandara Internasional Israel. yakni tempat media Israel menayangkan rekaman orang-orang yang berlomba-lomba menuju tempat perlindungan. Dalam serangan ini, sistem berlapis pertahanan udara Israel gagal mencegat rudal Yaman. Terutama karena rudal tersebut mampu mengubah arahnya secara tiba-tiba. Saluran 12 Israel melaporkan Angkatan Laut AS juga gagal mencegat rudal di Laut Merah. Dalam sebuah laporan yang belum dapat diverifikasi, rudal balistik tersebut dilaporkan menempuh jarak 2000 km dalam waktu 15 menit dan menghantam sekitar pukul 06.30 pagi waktu setempat. Sebelumnya, Houthi pernah merilis rudal balistik Hatem-2 yang diklaim berkecepatan hipersonik berbahan bakar padat. Sejumlah pihak menilai Hatem-2 adalah varian dari rudal Kibar, Sheken Iran, yang telah dikenal selama beberapa tahun. Jika benar yang ditembakkan adalah rudal hipersonik, ini merupakan pekerjaan rumah serius bagi Israel. Hal itu mengingat sistem pertahanan mereka yang berlapis-lapis gagal menjinakan rudal tersebut. Militer Israel sendiri menyebut bahwa rudal tersebut mendarat di area terbuka setelah sirene diaktifkan dari tela Afif hingga Modi'in.